Kementerian Keuangan mengumumkan pengenaan tarif cukai rokok baru di akhir September mendatang. Dalam konferensi pers virtual, Dirjen, Bea, dan Cukai mengungkapkan Kementerian Keuangan telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan kenaikan cukai rokok tahun depan. Di antaranya pertimbangan tentang faktor kesehatan, pertumbuhan industri, termasuk dampaknya ke petani tembakau dan cengkeh, serta potensi adanya rokok ilegal. Sehingga dengan naiknya target cukai tahun depan, maka tarif cukai rokok juga akan naik. Kalau secara historis, biasanya kita Kementerian Keuangan mengumumkan akhir September atau awal Oktober, saya kira ini akan konsisten dengan apa sebelum-sebelumnya. Tentunya dalam menentukan tarif, kita selalu mempertimbangkan kesehatan ya, faktor kesehatan, industri termasuk petani, cengkeh, kemudian petani tembakau, penerimaan itu sendiri dan juga adanya potensi rokok ilegal. Sampai pada 31 Juli 2020, realisasi penerimaan biaya cukai mencapai Rp109,6 triliun atau sudah mencapai 53,2 persen dari target. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan biaya cukai hingga Juli tumbuh sebesar 3,71 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan cukai yang naik 7,01 persen, di mana cukai hasil tembakau pada akhir Juli 2020 tumbuh positif 8,09 persen atau mencapai 85,55 triliun. Dari Jakarta, Rarjo Patpung, IDX Channel Ya, kembali berbincang bersama Mas Rizal Taufikur Rahman, ekonomi indef. Mas Rizal, bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Baik. Baik. Maka ini pertanyaan yang tadi saya sempat sampaikan di segmen sebelumnya mengenai data yang disampaikan soal kenaikan dari cukai rokok yang terus naik, tapi ini kemudian berbanding terbalik dengan jumlah pabrik rokok yang terus berkurang. Analisa Anda seperti apa? Separah itukah kemudian dampak yang ditimbulkan dari naiknya cukai rokok terhadap jumlah atau mungkin keberadaan dari pabrik rokok atau mungkin sebetulnya ada faktor lain sehingga membuat pabrik rokok di data historikal dari tahun 2010 hingga 2015 ini alami penurunan. Ya, memang benar ya. Secara data menunjukkan terjadi penurunan tidak hanya jumlah pabrik tapi juga berefek pada jumlah produksi gitu. Jumlah produksi ini memang kalau kita buka gitu ya, industri yang ada, ada industri yang memang besar gitu ya, perusahaannya ada yang industri kecil gitu. Nah, tentu ini perlu dipertimbangkan betul. Mengapa kemudian industri-industri ini banyak yang berguguran dengan kenaikan cukai rokok? Kalau kita lihat dengan kenaikan cukai rokok yang signifikan, ini menyebabkan daya beli masyarakat ya, khususnya domestik juga menjadi apa namanya, terganggu gitu. Meskipun tentu saja ditunjang oleh orientasi ekspor ya, terutama perusahaan-perusahaan korporat dan ini apa namanya, industri rokok menjadi apa namanya, terbalancing gitu ya, atau juga terdongkrak. Tapi dalam kondisi masa pandemi, justru kalau kita lihat, itu jauh lebih banyak karena terutama industri kecil dan menengah ya, karena justru industri atau pabrik-pabrik rokok bersekala kecil dan menengah ini juga yang notabene padat karya dan sangat menggantungkan kepada serapan pasar domestik, ini sangat terpengaruh, sangat turun produksinya hingga 60 persen. Ini menunjukkan bahwa dengan cukai rokok ini, apalagi misalnya akan dinaikkan, ini akan menjadi beban kembali gitu ya, tambahan beban bagi produsen rokok. Artinya apa? Memungkinkan jumlah perusahaan rokok, ini juga akan terdegradasi kembali gitu ya, sehingga tentu juga akan menurunkan produksi jumlah rokok. Padahal kita berharap sektor-sektor yang berbasis pada sumber daya alam, ya khususnya katakanlah tembakau ini, harusnya didorong masa pandemi ini, karena sebagai penunjang bantalan ekonomi kita gitu. Karena terini terbukti dalam triwulan dua saja, justru sektor pertanian, dan termasuk di dalamnya itu adalah subsektor perkebunan menjadi subsektor andalan, yang justru pemerintah harusnya mendorong, memberi insentif, berbagai kemudahan, dan fasilitasi, apalagi industri rokok ini, hasil tembakau, sebagai hasil tembakau, memberikan nilai tambah terhadap pendapatan nasional kita. Baik. Mas Rizal mengenai asumsi ekonomi Indonesia yang mulai membaik di tahun 2021, dan juga kondisi dari industri sendiri, yang seperti Anda tadi sampaikan, untuk pasar ekspor ada data yang cukup positif. Sehingga ini akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rekod tahun 2021, karena ada data-data positif tadi, ataupun mungkin data-data yang sifatnya cukup optimis. Nah, mengenai ini, apakah ini menjadi sebuah indikator-indikator yang kurang tepat jika kemudian diputuskan, ataupun menjadi sebuah indikator pertimbangan utama untuk memutuskan tingkatnya cukai rokok di tahun 2021, tapi disampaikannya pada saat masa pandemi? Nah, begini. Ini justru pemerintah harus hati-hati menetapkan serta memutuskan kebijakan di masa pandemi. Karena tahun ini juga adalah tahun penentuan bagaimana kondisi perekonomian di 2021. Meskipun pandemi ini kan unpredictable, tidak ada yang bisa memastikan kapan akan berakhir. Hanya satu sebenarnya yang bisa memastikan, kalau vaksin itu ada, baru kita bisa akselerasi perbaikan ekonomi dengan cepat. Nah, kalau katakanlah 2021, kemudian vaksin itu bisa ditemukan, kemudian bisa divaksinasi kepada masyarakat, maka justru cukai rokok dinaikkan, saya kira pada saat itu momen yang tepat. Tapi tentu bukan dalam kondisi uncertainty. Justru perusahaan-perusahaan yang berbasis pada industri pengelolaan sumber daya alam, termasuk di sini tembapau, yang notabene menggantungkan pada produksi berbasis pada pertanian. Ini menjadi hal penting. Apalagi kalau kita lihat dari visi penyerapan tenaga kerja, justru industri berbasis rokok, khususnya di sektor hilirnya, ini kan bisa menyerap tenaga kerja, plus juga di sektor hulunya. Nah, oleh karena itu, ini juga menjadi bagian dalam perbaikan generasi penyerapan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, sebagiannya pemerintah, sebaiknya, walaupun mau menaikkan cukai rokok di tahun 2021, juga harus memilah-milahkan waktunya. Kalau seandainya, meskipun optimis, dengan asumsi-asumsi yang sudah ditetapkan dalam era PBN 2021, tetapi tentu harus memilah, memilih serta mencari momen yang tepat. Jangan sampai di tahun ini. Kalau di tahun ini, saya kira malah khawatir sentimen produksi dan khususnya. Itu justru akan mempengaruhi terhadap produktivitas dari produksi. Karena menjadi beban, menjadi beban produksi di level pabrik atau industri-nya. Masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan dalam sajidah berikut ini, Mas Rizal dan Pak Rizal. Tetap di Market Review, sajidah kami akan segera kembali. Terima kasih.